Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasiran tayiban mubarokan fi Kama yuhibu rabbuna wa yirdah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayuhal ladina amanu tafullaha haqatukatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bidat Wa kulla bidatin dhalalah Wa kulla bala latin finnar Ma'asyirul muslimin Rahimakumullah Marilah kita bersyukur kepada Allah s.w.t Yang telah menugrahkan kepada kita Ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat sunnah Dan ni'mat sehat Sehingga kita dapat berkumpul Di majelis yang mulia ini Dan ini adalah Merupakan pertemuan Yang kedua kalinya Dalam rihla dakwah Ketempat yang mulia ini Dan judul yang kita akan bahas Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Dimana panitia membawakan judul Kabar gembira Bagi Pemeluk sunnah Ihwatu iman rahimakumullah Pembahasan yang berkaitan dengan sunnah Sangatlah luas Akan tetapi kita membahas Sebagian Di antara masalah yang berkaitan dengan Masalah sunnah Yaitu Pahala Ganjaran Yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada siapa saja Yang mengikuti sunnah Tetapi Alangkah Pentingnya Sebelum kita menjelaskan tentang Kabar gembira kepada Pemeluk sunnah Harus kita pahami dulu Secara global Apa yang dimaksud Dengan sunnah Yang barang siapa orang Berpegang tubuh kepadanya Dia akan mendapatkan berbagai keutamaan Iwatu iman rahimakumullah Sebab Takkala orang itu Salah Di dalam memahami Gambaran sesuatu Maka dia juga Maka dia juga Akan salah Di dalam Pemahamannya Salah Di dalam amalnya Maka dengan itu Wajib Untuk memahami dulu Apa yang dimaksud dengan Sunnah Sunnah secara bahasa Artinya adalah Perjalanan Al-Tariqah Al-Masluqah Al-Sirah Al-Masluqah Yaitu Jalan yang ditempuh Baik terpuji Ataupun tercelak Kematsabat Tapi hadis Mansanna Sunatan Hasana Waman Sanna Sunatan Sayyah Aiman Ahyak Torikotan Hasana Waman Ahyak Totan Sayyah Yang artinya Sunnah secara bahasa Mencakup Kepada Perjalanan Yang baik Dan mencakup Kepada Perjalanan Yang buruk Walaupun Golibnya Keumuman Kata-kata Sunnah Dibunakan Kepada Makna Yang memduha Makna Yang terpuji Adapun Sunnah Secara Secara makna Istilah Syara'i Maka dia Memiliki Dua makna Yang agung Yang disebutkan oleh Para ulama Di dalam Kitab-kitab mereka Di dalam Pembahasan Pembahasan mereka Assunnah Assunnah Bi makna Al-khasah Wassunnah Bi makna Al-amah Yaitu Sunnah Dipinjau Dari Dua Sisi Sunnah Secara Khusus Dan Sunnah Secara Umum Adapun Sunnah Secara Khusus Maka Maknanya Para ulama Berbeda-beda Dalam Menta'arifkan Dan Berbeda-beda Di dalam Menyebutkannya Tergantung Pan-ilmu Yang mereka Geluti Pan-ilmu Yang mereka Pelajari Pan-ilmu Yang mereka Sebutkan Pematalan Asunnah Tuindal Pukoha Bahiyya Mutaradifah Ma'al Istihbab Seperti Para Pukoha Menyebutkan Sunnah Adalah Identik Dengan Mustahab Yang dimaksud Dengan Sunnah Adalah Identik Dengan Mustahab Yaitu Apa yang Diperintahkan Oleh syariat Tidak sampai Kepada Derajat Wajib Yang diganjar Bagi orang Yang melakukannya Dan tidak Kena ikob Bagi orang Yang meninggalkannya Apabila Pukoha Ditanya Dengan itu Para ulama Perpukoha Apabila Ditanya Apa Hukum Ini Maka Mereka Menjawab Sunnah Ataupun Mereka Menjawab Dengan Kata-kata Mustahab Adapun Sunnah Menurut Ulama Hadis Adalah Identik Dengan Hadis Adapun Sunnah Menurut Muhaddis Adalah Identik Dengan Hadis Itu Setiap Apa-apa Yang dinukil Dari Nabi Sallallahu Dalam Bentuk Ucapannya Ataupun Perbuatannya Ataupun Persetujuannya Yang berkaitan Dengan Ahlak Nabi Sallallahu Ataupun Yang berkaitan Dengan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Yang sifatnya Khalkiyah Seperti Berkaitan Bagaimana Tubuh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Tingginya Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Sifat Rambutnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Baik Sebelum Diutus Jadi Nabi Ataupun Setelah Diutus Jadi Nabi Maka Ini dinamakan Sunnah Indal Mahadithin Wama Sunnatu Indal Kukoha Adapun Sunnah Menurut Apuan Indal Usuliyin Adapun Sunnah Menurut Ulama Usuliyun Waqala Asunnatu Ma'adal Quran Al-Ahkam Al-Waridah Min Kibali Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ma'adal Quran Yang dimaksud Dengan Sunnah Menurut Ulama Usuliyun Adalah Selain Al-Quran Yaitu Hukum Hukum Yang datang Dari Nabi Sallallahu Wali Wasallam Yang bukan Dalam Quran Baik Sebagai Penjelasan Dari Quran Ataupun Sebagai Perincian Dari Quran Ataupun Sebagai Penghususan Ataupun Penafsiran Dari Makna Al-Quran Maka Ini Dinamakan Sunnah Indal Usuliyin Menurut Ulama Usuliyun Dan Mereka Apabila Ditanya Madaliluka Wala Dalili Al-Quran Wasunnah Mereka Apabila Ditanya Apa Dalilmu Maka Mereka Mengatakan Dalilku Adalah Quran Dan Sunnah Ada pun Sunnah Menurut Ulama Akidah Maka Tentunya Berbeda Dengan Ulama Ulama Yang Tadi Dia Lebih Umum Ketimbang Apa Yang Disebutkan Oleh Ulama Ulama Yang Tadi Yaitu Yang Dimaksud Dengan Sunnah Adalah Foko Agama Yang Dimaksud Dengan Sunnah Adalah Yang Berkaitan Dengan Masalah Iman Oleh Sebab Itu Kita Lihat Kitab-kitab Yang Disusun Oleh Para Ulama Yang Berkaitan Dengan Sunnah Seperti Kitab Sarhu Sunnah Seperti Kitab Sunnah Mereka Menyusun Kitab-kitab Sunnah Di Dalamnya Adalah Perkara-perkara Akhidah Seperti Imam Ahmad Anaknya Abdullah Imam Al-Mawarzi Kemudian Imam Al-Raziyyini Dan Ulama-ulama Yang Lain Mereka Membahas Tentang Sunnah Dan Tidak Disebutkan Di Dalamnya Tentang Masalah Fikhiyah Iwatu Iman Rahimakum Allah Ulama Yang Lain Kadang-kadang Sunnah Digunakan Indal Mataakhirin Adalah Didul Bida Sebagai Lawan Dari Bida Waqala Masalah Ulama Una Hulanun Sunni Apabila Ulama Mengatakan Sipulan Sunni Artinya Bukan Ahlu Bida Dia Bukan Khawarid Dia Bukan Murji Dia Bukan Kodariah Dia Bukan Jahmiah Dan Seterusnya Tetapi Dia Adalah Orang Orang Yang Berpegang Teguh Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini adalah Sunnah Bimaknal Khas Ini Sunnah Yang artinya Khusus Adapun Sunnah Yang artinya Umum Adapun Sunnah Bimaknal 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 Umum Itu Adalah Islam Islam Adalah Sunnah Dan Sunnah Adalah Islam Kama Khamakala Al-Imam Al-Balbahari Rahimah Allah Wata'ala Bikitabihi Sarf Sunnah Al-Islam Hua Sunnah Was Sunnatuh Hiyal Islam Islam Adalah Sunnah Dan Sunnah Adalah Islam Maka Para ulama Kita Mengatakan Ketika Disebutkan Sunnah Adalah Al-Hadiyu Alladikana Alayhi An-Nabiyu Sallallahu Aleyhi Wa Ashabuhu Sunnah Adalah Petunjuk Yang telah Berjalan Diatasnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Para sahabatnya Akidatan Wa Ibadatan Wa Mu'amalatan Wa Manhajan Was Siasatan Wa Akhlak Baik Di dalamnya Akidah Cara Beribadat Akhlak Manhaj Siasat Dan Mu'amalah Maka itu Dinamakan Sunnah Jadi Sunnah Makna Umum Adalah Islam Itu Sendiri Dan Inilah Yang Dimaksud Dan Inilah Yang Dimaksud Sunnah Yang artinya Bimakna Umum Yang mencapuk Islam Yang Murni Islam Yang Belum Tercampur Dengan Bentuk-bentuk Bid'ah Itu Dimaksudkan Dengan Sunnah Madalilu Ala Zalik Apa Dalil Yang Menunjukkan Kepada Semua Itu Ana Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kala Fi Hadisi Irbadi Masariah Wafi Hadisi Abi Hurairah Nabi Nabi Sallallahu Bersabda Di dalam Hadis Yang Mulia Ini Barang Siapa Yang Hidup Setelah Maka Dia Akan Melihat Perselisihan Yang Banyak Maka Maka Dia Akan Melihat Penyimpangan Yang Banyak Maka Andalah Dia Berpegang Teguh Kepada Sunnah Yang Dimaksud Disini Adalah Islam Yang Ditempu Oleh Nabi Sallallahu A'li Wasallam Wakala Nabi Sallallahu A'li Wasallam Di Hadisi Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Di Dalam Hadis Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Dimana Datang Tiga Orang Kepada Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Bertanya Tentang Ibadah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Fakala Nabi Sallallahu Sallallahu Yang enggan Terhadap Sunnahku Maka Dia Adalah Bukan Golonganku Maka Kalimat Pamanrogi Ba'an Sunnati Bukan Dimaksudkan Adalah Sunnah Bimana Juz Iya Sunnah Yang Sifatnya Parsial Tetapi Yang dimaksud Kalimat Sunnah Disini Adalah Hakikat Dinul Islam Yaitu Agama Islam Akan Tetapi Ihwatu Iman Rahimakum Allah Para Ulama Di dalam Membahas Tentang Sunnah Kadang-kadang Mereka Meringkas Kepada Dua hal Yang sangat Penting Yang Dengan Dua hal Tersebut Iyatamayyazh Pulan Min ahli Sunnah Iyatamayyaz Anahum Min ahli Sunnah Iyatamayyaz Bihi Anahum Min ahli Sunnah Tetapi Para ulama Di dalam Kitab-kitab Mereka Ketika Mereka Menjelaskan Tentang Sunnah Maka Mereka Menyebutkan Dua Pembahasan Pokok yang Sangat Penting Jadi Dua Pembahasan Pokok yang Sangat Penting Yang Dengan Dua Pokok tersebut Orang Akan Terpisah Siapa Ahli Sunnah Dan Siapa Bukan Ahli Sunnah Kita Berikan Contoh Dari Ucapan Para ulama Minha Qawul Al-imami Ahmad Rahimah Allah Di antaranya Adalah Ucapan Imam Ahmad Rahimah Rahimah Waqala Di kitab Usul Sunnah Waqala Usul Sunnah Indana Atamas Sukuk Bimakana Alaihi Ashabu Rasulillahi Sallallahu Imam Ahmad Menyebutkan dalam kitabnya Pokok-pokok sunnah Di dalam fakroh yang pertama Setelah beliau menyebutkan tahmid Maka beliau mengatakan Pokok-pokok sunnah Menurut kami Yang pertama adalah Berpegang teguh Kepada apa-apa Yang telah ditempuh oleh para sahabat R.A Jika ada orang bertanya Kepada kita Kenapa Imam Ahmad Tidak menyatakan dalam Kitabnya Dalam fakroh yang pertama Pokok sunnah menurut kami Adalah berpegang teguh Kepada Quran Dan sunnah Tetapi beliau Menyebutkan Berpegang teguh Dengan pemahaman Para sahabat Berpegang teguh Dengan apa yang telah ditempuh oleh para Sahabat Pemal jawab Apa jawabnya Ihwatu iman rahimah Sebab disini adalah Ukuran Kenapa beliau Tidak menyebutkan Berpegang teguh Kepada Quran dan sunnah Sebab Yang menjadi Pembeda utama Antara ahl sunnah Dengan bukan ahl sunnah Adalah dari sisi ini Sebab tidak ada Ahlul Qiblah Yang mengatakan Muslim Kecuali mereka Akan mengatakan Berpegang teguh Kepada al-Quran dan Sunnah Tetapi Yang menjadi Pembedaannya adalah Toriqatul istidlah Toriqatul istimbal Toriqatul fahmi Bikitabilah Wabi sunnah Rasulillah Tetapi Yang akan menjadi Pembeda yang utama Adalah Cara memahami Terhadap al-Quran dan sunnah Bahwa sumber Kesesatan Adalah kembali Kepada Dua perkara Sebab sumber Kesesatan Itu kembali Kepada dua pokok Yang pertama Ima dia berdalil Dengan sesuatu Yang sebenarnya Bukan dalil Jadi dia berdalil Dengan sesuatu Yang sebenarnya Bukan dalil Yang kedua Kadang-kadang Dalilnya benar Dalilnya sahih Akan tetapi Salah Tidak benar Dalam cara Memahami dalil Kita kembalikan Kepada sumber Kesesatan To'ipah yang pertama Khawarid Yang Nabi S.A.W. telah Menyatakan Yang meruku Mina din Kama Yang meruku Sahmi Mina romya Orang khawarid Yang dinyatakan Oleh Nabi S.A.W. Mereka Melesat dari agama Bagaikan Melesatnya Anak panah Dari busurnya Apakah mereka Tidak membaca Al-Quran Apakah mereka Orang yang Tidak rajin Ibadah Dinyatakan Di dalam Hadis-hadis Nabi Jidatnya Borokan Tangannya Kepalan Kata orang Kasih Sesanggalun Tangannya Keras Sekali Lututnya Keras Kenapa Karena mereka Seringnya Sujud Seringnya Solat Lidahnya Basah Karena Seringnya Membaca Al-Quran Dan Dikir Tetapi Rasul Menyatakan La Sorfa Wala Adla Ibadah Mereka Tidak Ada Ditimbang Di sisi Allah Mereka Membaca Al-Quran Mereka Membaca Al-Quran Tetapi Tidak Melampaui Tenggorokan Mereka Tidak Sampai Menjadi Hidayah Buat Mereka Tidak Memahaminya Apa Yang Menyebabkan Mereka Seperti Itu Dinyatakan Oleh Para Ulama Berdasarkan Hadis Hadis Yang Ada Karena Mereka Jauh Dari Apa Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Karena Mereka Yang Berjumlah 4.000 Menurut Satu Riwayat Yang Mereka Berkumpul Di Haurok Tidak Ada Seorang Pun Mereka Para Sahabat Jadi Tidak Ada Seorang Pun Diantara Mereka Para Sahabat Oleh Sebab Itu Rasul Menisipati Mereka Mereka Berumur Muda Artinya Tidak Ada Yang Zaman Sahabat Yang Kedua Dikatakan Mereka Orang Orang Yang Bodoh Karena Tidak Ada Pukoh Sahabat Di Antara Mereka Oleh Sebab Itu Ibn Abbas Ketika Menyampaikan Hujah Kepada Mereka Mereka Mengatakan Dengan Ayat Ayat Al-Quran Dan Mereka Berhujah Dengan Ayat Ayat Al-Quran Apa Yang Dikatakan Oleh Abdullah Bin Abbas Oleh Atikum Min Indi Rasulillah Atikum Apuan Min Indi Ashabi Rasulillah Maka Ibn Abbas Mengatakan Kepada Mereka Aku Datang Kepada Kalian Dari Sisi Para Sohabat Nabi Yang Dimaksud Apa Pengen Membenarkan Tentang Pemahaman Mereka Yang Mana Pemahaman Mereka Tidak Dilandasi Dengan Pemahaman Yang Benar Man Haj Mereka Tidak Mengikuti Man Haj Abu Bakar Umar Usman Dan Para Sohabat Yang Lain Mereka Memahami Al-Quran Dengan Dirinya Sendiri Oleh Sebab Itu Abdullah Bin Masuh Dan Abdullah Bin Umar Mengat Mereka Mereka menggunakannya. Mereka menunjukkannya kepada siapa? Orang-orang yang mu'min. Oleh sebab itu, mereka menghukumi pelaku dosa besar adalah kabir. Dan orang yang melakukan dosa besar kekal di neraka. Kenapa? Karena mereka memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang kabir, maka mereka mengalamatkannya kepada orang mu'min. Kalau begitu, apa yang menjadi kesalahan mereka? Adalah ah ta'ufil paham. Mereka salah di dalam memahaminya. Mereka tidak memiliki manhad yang benar di dalam memahaminya. Maka berkata Imam Syatibi Rahimahullah Ta'ala sesungguhnya, bagi orang-orang yang handal, ahli sunnah, rosihuna fil ilmi. Mereka memiliki manhad, mereka memiliki jalan dalam memahami kebenaran. Dalam memahami agama ini. Dan bagi orang-orang yang condong kepada kesesatan, condong kepada bin'ah, mereka memiliki jalan, jalan yang tidak ditempuh oleh siapa? Oleh rosihir. Jadi disini, ah ta'ufil paham. Ah ta'ufil manhad. Jadi salah di dalam apa? Manhad. Siapa? Mereka dicontohkan adalah orang khawarin. Wahunaka kaumun yastadiluna bidalilin malaysa bidalil. Dan disana ada satu kelompok yang mereka berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Manhum kaljahmiyati wal mu'tadzirati Seperti kaum ahlul kalam Alladina yastadiluna bi'ukulihim li'isbati hadad din Seperti orang-orang ahlul kalam yang mereka mengambil dalil dengan akal-akal mereka untuk menetapkan agama ini. Maka mereka menggunakan dalil yang bukan dalil. Seperti kaum mu'kulidin yang mendahulukan ucapan-ucapan guru mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka disini kita bisa mengetahui bahwasannya Sunnah dalam arti yang pertama secara mujma adalah bimakna manhaj. Maka Sunnah dalam kategori yang pertama ini ketika para ulama menyebutkan secara mujma adalah manhaj. Tori kopi pahmid din yang dimaksud dengan Sunnah adalah cara di dalam memahami agama ini. Metode dalam memahami agama ini. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usul sunnah indana atama suku bimakana alihi ashabu rasulillah. Kemudian yang kedua para ulama menyebutkan hakikat Sunnah kepada makna usuluddin. Kepada makna yang disitu adalah berkaitan dengan masalah-masalah pokok. Berkaitan dengan rukun iman. Berkaitan dengan masalah akidah. Walidhalika kuala Sufiyani Ibnu Uyayna rahimahullah wa ta'ala as-sunnah tu'asyaratun pamankun nafihi fakod istagmalah sunnah pamantarokha syai'an minha fakod tarokha sunnah. Sufiyani Ibnu Uyayna dia berkata sunnah ada sepuluh. Apabila orang meyakini poin yang sepuluh benar dalam poin yang sepuluh dia ahli sunnah. Siapa yang mengingkari salah satu dari poin yang sepuluh dan menyimpan dari salah satu poin yang sepuluh maka dia bukan ahli sunnah. Walaupun dalam jidatnya ditulis sunni ataupun di rumahnya ditulis di pintunya sunni ahli sunnah dia tidak bisa dikatakan ahli sunnah sehingga dia meyakini poin yang sepuluh. Apa poin yang sepuluh yang disebutkan oleh Sufiyani Ibnu Uyayna dia mengatakan Isbatul Qadari menetapkan takdir dengan empat martabat beriman kepada ilmu Allah beriman kepada kitabah beriman kepada masyiyah beriman kepada al-khalqu penciptaan. Siapa yang beriman kepada empat martabat dengan benar maka dia ahli sunnah. Yang kedua Isbatul Adabil Qabri Isbatul Hawdi Isbatul Hisab Isbatul Mizan Isbatul Sirat An Yaqul Al-Imanu Qawlun Wa'amalun Yazudu Bita'an Ila Akhirihi Beliau menyebutkan poin yang tadi. Dan bukan hanya beliau yang menyebutkan seperti itu. Telah ditanya seorang ulama yang bernama Sahal Ibnu Abillah Atusturi Kapan si pulang seseorang dikatakan dia ahli sunnah wal jamaah dia dikatakan ahli sunnah beliau mengatakan apabila ada pada orang tersebut 10 perkara jadi kalau tidak ada 10 perkara dia bukan ahli sunnah apa poin yang 10 kolak layatrukul jamaah akidatan koman hadan dia mengatakan dia tidak meninggalkan jamaah jadi orang yang taparuk maka dia adalah bukan ahli sunnah jadi ciri ahli sunnah tidak meninggalkan jamaah apa yang dimaksud dengan jamaah yang dimaksud dengan jamaah para ulama telah mentafsirkannya kepada 5 makna jamaah bimakna sahabah jamaah bimakna sawadul abam jamaah bimakna ulama al-mustahidun jamaah bimakna al-haq jamaah bimakna idajtama al-muslimun ala amirin yubayyuna dimana jamaah maknanya tidak lepas dari 5 sebagaimana dinyatakan oleh para ulama dari zaman ke zaman jamaah yang artinya para sahabat jamaah yang artinya adalah para ulama jamaah yang artinya adalah sawadul abam kelompok yang banyak jamaah yang dimaksud adalah kebenaran dan yang kelima jamaah yang artinya adalah amirul mu'minin khalifah atau khalifah atau amirul mu'minin apabila kaum muslimin sepakat untuk membayahnya ataupun seorang imam yang berkuasa dengan kekuasaan maka dia dikatakan jamaah maka seseorang tidak boleh keluar dari jamaah baik jamaah bimakna manhad dalam arti jalan yang ditempu oleh para sahabat jalan yang ditempu oleh para ulama jalan yang ditempu oleh sawadul abam hak kebenaran ataupun jamaah bimakna amirul mu'minin maka ciri ahli sunnah adalah orang yang tidak keluar dari ruang lingkupian tadi laya trukul jamaah apa yang kedua dia mengatakan min alamati ahli sunnah laya subuh ashabi rasulillah seperti yang tadi mendahulukan Abu Bakar dan Umar konsepensinya sama diantara ciri ahli sunnah tidak mencaci tidak mencercak tidak menggibah para sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam tetapi bersikap baik kepada mereka yang ketiga apakah walayahruju ala hadihil ammati bisayim dan tidak keluar dari jamaah ataupun dari imam ataupun tidak membunuh sesama kaum muslimin artinya disini tidak keluar dari pemimpin dengan mengangkat senjata walayukadibubil kodar dan tidak mendustakan kodar walayasyukufil iman walayumari fiddin walayaturkus sholat alaman yamutu min ahlil kiblah bidanbi ini disebutkan poin-poin yang lain tidak mendustakan kepada kodar tidak ragu dalam masalah iman tidak berdebat di dalam masalah agama tidak meninggalkan sholat kepada orang yang mati karena dia melakukan dosa dan tidak meninggalkan mengusap hub kemudian tidak meninggalkan jumat di belakang imam yang fajir ini dikatakan siapa? ahlu sunnah maka berarti ketika orang itu mengklaim ahli sunnah ketika dia itu mengklaim bahwa dia ahli sunnah maka dia harus memahami dua pokok yang utama yaitu apa? man haj ahli sunnah wa'i'tiqaudi ahli sunnah dimana orang itu harus memahami secara global dua masalah yang sangat agung apa? yang pertama dia memahami man haj ahli sunnah dalam memahami agama yang mulia ini baik dalam cara berakidah baik dalam cara beribadah dalam cara bersiasa berpolitik berkaitan dengan muamalah berkaitan dengan ahlak maka dia harus mengetahui tentang man haj bagaimana para sahabat para tabi'in yang kedua dia juga harus menyamakan keimanannya dan cara berimannya dengan cara mereka sebab Allah Allah telah berfirman fa'in amanu bimislima amantum bihi faqaudi tadau jadi dia baru dikatakan ahlu sunnah maka disini yang dimaksud dengan sunnah ataupun yang dimaksud dengan ahli sunnah maka yang dimaksud dengan ahli sunnah yang dimaksud dengan sunni adalah setiap orang yang berpegang tebu dengan apa yang telah ditembuh oleh Nabi dan para sahabatnya dan apa-apa yang berpegang tebu dengan ijma yang telah ijma diatasnya adalah salapus soleh maka dia dinamakan apa? ahli sunnah dia dinamakan sunni jadi ini bukan hanya penamaan ini bukan hanya pengklaiman tetapi setiap perkara baginya ada alamat setiap perkara baginya ada ciri yang orang itu mesti memegang ciri dan melaksanakan ciri-ciri tersebut sehingga orang itu benar dengan penamaan dan penamaannya tersebut akan diakui dengan dengan benar poin yang kita akan bahas selanjutnya adalah apa yang tadi disebutkan dalam judul apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpegang tebu dengan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam keutamaan yang pertama yang akan didapat oleh seseorang yang berpegang tubuh kepada sunnah adalah ulubul martabah ulubul manzilah dimana orang tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ta'ala di dunia dan di akhirat Allah ta'ala Allah ta'ala wajailul ladhina taba'unka faqalladhina kafaru ilai yaumil kiamat Allah ta'ala telah berfirman dan dijadikan orang-orang yang mengikutimu berada tinggi derajatnya di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat di dalam hadis ini apa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengikuti sunnah orang yang berpegang teguh di atas sunnah maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita lihat kepada hadis-hadis yang lain yang merupakan makhumu khulafah yang merupakan kebalikan dari hadis-hadis tersebut fakat kala Nabi sallallahu alaihi wassalam yushafu an tada alaikul umam kama tada al-akla tupi kusat atiha fakala kail aw min kilatin yawma idhin nahnu ya rasulullah kalabal antum kathirun walakin gusau kagusai sayil walayan zi'an allahu min kulubi adu'ikum al-mahabah walayak bifan allahu bayna kulubikum al-wahna di dalam hadis sahuban ini yang diriwayatkan oleh sebagian asabu sunan rasul menggambarkan tentang kondisi kaum muslimin hampir saja kondisi kaum muslimin adalah laksana makanan yang empuk makanan yang lezat yang dikurmuni oleh orang-orang yang lapar oleh anjing-anjing yang lapar yang menunjukkan kaum muslimin pada waktu itu dalam keadaan lemah maka para sahabat bertanya apakah kami pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya sedikit maka rasul mengatakan bahkan kalian jumlahnya banyak tetapi kalian bagikan buih yang mengapung di atas air bah tidak memiliki timbangan tidak memiliki kekuatan kemudian rasul menyatakan dan akan diangkat tersetakut dari orang-orang kafir terhadap kita semua dan akan ditimpakan kepada kita penyakit wahan hubudunya wakarohiyatul ma'at dalam hadis ini menyatakan bahwa penyebab utama kaum muslimin kekuatannya menjadi lemah kaum muslimin menjadi lemah tidak memiliki kekuatan disebabkan jauhnya kita dari sunnah rasulullah jauhnya kita dari cahaya yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wassalam jauhnya kita dari perjalanan rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa kekuatan ini akan diberikan kembali oleh Allah ta'ala kepada kita bahwa kejayaan ini akan diberikan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita mana kala kita berpegang tuku kepada sunnah rasulullah sallallahu alaihi wassalam syauh islam ibnu ta'imiyah di dalam beberapa kitabnya telah mengkisahkan tentang negeri isyam ketika dijajah oleh kaum tatar beliau mengkisahkan tentang negara itu apa yang menyebabkan kaum muslimin pada waktu itu dijajah oleh orang-orang tatar maka syauh islam ilmat ima rahimah allahu ta'ala disebabkan kaum muslimin pada waktu itu jauhnya dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wassalam jauhnya dari tawhid yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wassalam yang merupakan pokok sunnah yang paling besar sunnah yang paling inti yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh dalam arti bukan untuk berziarah semata tetapi mereka meminta diatas kuburan-kuburan itu beristigosa dengan yang mati maka suli islam bin mutemiyah mengatakan kami dan orang-orang seperti kami tidak memulai dengan perang tidak memulai membawa bendera perang untuk mengusir orang-orang tatar walaupun pada waktu itu adalah dalam kategori orang kafir masuk ke negara islam maka kata beliau sesungguhnya kami mengambil iktibat mengambil satu pelajaran bagaimana para sohabat ketika di dalam perang uhud ketika 50 pemanah yang disimpan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam untuk menjaga bukit uhud dan untuk bersabar sehingga mendengar panggilan rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian mereka maksiat kepada perintah rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka Allah ta'ala memberikan ukubah kepada kaum muslimin satu pelajaran kekalahan dan rasulullah sallallahu alaihi wassalam terluka hamzah terbunuh dan beberapa sahabat adalah syahid pada waktu itu maka beliau mengatakan jika seandainya ada bentuk kemaksiatan jika seandainya ada bentuk pelanggaran kepada sunnah terjadi ukubah dari Allah ta'ala terjadi pelajaran peringatan dari Allah sallallahu alaihi maka kita hari ini jika seandainya kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah ta'ala menjauhi apa yang diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka kejayaan ini tidak akan diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita dan ini adalah satu pelajaran maka kata beliau aku dan orang-orang sepertiku memulai berdakwah mengembalikan manusia kepada sunnah mengembalikan manusia kepada tawhid dan ketika kami melihat kaum muslimin telah kembali kepada sunnah maka kami mulailah membawa bendera perang dan kami melihat kemenangan yang tidak pernah didapatkan kemenangan sebelumnya ini dikisahkan oleh Imam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala tentang kisah tatar ketika menguasai kota negeri Syam pada waktu itu dan beliau membacakan ayat intan surullaha yansurukum walayansurun allahu mayansuruh inallaha lakawiyun ajis ini yang akan didapatkan oleh ahlu sunnah apabila mereka itu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu bahkan kalau kita meneliti hadis tentang yang menjelaskan kepada kita itu tentang dua hadis dan ini adalah hadis sawban dimana Rasulullah sallallahu 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 menyebutkan hadis hadis yang mulia ini memberikan satu pelajaran kepada kita dimana Rasul mengatakan telah terjadi di atas kalian yaitu kenabian kemudian setelah itu adalah hilafah di atas min haj nubuwa hilafah di atas man haj kenabian dan dinyatakan selama 30 tahun kemudian setelah itu adalah pemimpin-pemimpin yang diktator mulkan awan mulkan jabarian kemudian Rasulullah sallallahu 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 menyatakan dan akan terjadi di akhir zaman yaitu hilafah di atas min haj kenabian makna hadis ini menunjukkan ketika umat ini telah kembali lagi kepada man haj kenabian telah kembali lagi kepada sunnah maka Allah akan memberikan kekuasaan ini kembali kepada kaum muslimin dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu 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 menyatakan kalian atau kamu benar-benar akan memerangi lagi orang-orang yahudi imam imhaj r.a dalam kitab nyapat tulbari ketika menjelaskan hadis ini bahwa menyebutkan orang-orang yang akan memerangi orang yahudi di akhir zaman adalah mereka yang beragama seperti para sohabat pada waktu itu mengusir orang-orang yahudi dimana orang-orang yahudi diusir dari madinah itu bani kuraidah bani nadir bani kohinuko siapa mereka adalah para sohabat nabi dan orang-orang yang akan mengusir orang-orang yahudi yang akan memerangi orang-orang yahudi di akhir zaman adalah ahli sunnah yang mereka itu berpegang teguh dengan sunnah rasulullah sallallahu alihi sallallahu dan ini dalam merupakan janji Allah kepada ahli sunnah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah rasulullah sallallahu alihi wassalam itu yang pertama adalah uluwul martabah uluwul manzilah mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah sallallahu wata'ala ini yang pertama yang kedua as-salamatu minal ikhtilafil magmum yang kedua orang yang berpegang teguh kepada sunnah dia akan diselamatkan dari perselisihan yang tercelah jadi perselisihan yang tercelah perbedaan itu ada dua yang pertama adalah ikhtilafu tanawu para ulama mengatakan yang pertama adalah ikhtilaf tanawu yang pertama adalah ikhtilaf tanawu seperti ikhtilafnya para sahabat para tabiin di dalam menafsirkan makna ayat yang ayat tersebut memiliki makna banyak yang ayat tersebut memiliki makna yang menunjukkan kepada beberapa sisi maka para ulama para sahabat kadang-kadang mentakbirkan sebuah ayat berbeda dengan takbir yang lainnya contoh para ulama berbeda makna apa yang dimaksud dengan amanah dalam surat al-ahzab ayat 72 ini ada yang mengatakan din ada yang mengatakan islam ada yang mengatakan awamir wanawahi ada yang mengatakan sunnah dan seterusnya yang semua itu tidak bertentangan seperti menafsirkan umpamanya sirat al-mustaqim apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus ada yang mengatakan Quran dan sunnah ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan islam ada yang mengatakan jamaah bahkan ada yang mengatakan dengan contoh Abu Bakar dan Umar itu adalah sirat al-mustaqim satu dengan yang lainnya tidak salah sebab ini menunjukkan makna yang benar semuanya ataupun ihtilaf tanawu itu ihtilaf di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang mana Nabi SAW mencontohkannya dengan beberapa bentuk seperti umpamanya cara duduk tasahudahir cara tawaruk Rasul memberikan contoh beberapa contoh cara duduk diantara dua sujud ada ibtiros ada iq'a umpamanya cara berdoa dalam sujud cara berdoa dalam rupu cara doa dalam istiqtah Nabi SAW mencontohkan dengan beberapa contoh cara solat haub Rasulullah SAW memberikan contoh dengan beberapa bentuk cara solat malam dari segi umpamanya apa keifiannya Rasulullah SAW mencontohkan sampai delapan contoh tentang solat apa tentang solat malam jadi artinya ini adalah iqtilab puttanawuk maka boleh seorang muslim untuk mengambil sebagiannya dan untuk mengamalkan semua itu tanpa dikatakan iqtilab yang kedua iqtilab tabot iqtilab yang dikatakan iqtilab dalam bentuk pertentangan satu dengan yang lain adalah berbeda dan para ulama membaginya kepada dua al-iqtilab layi sapihin nas bayan bagi alal muslim aniyat tabia maafihin nas wa yunkiru kullama yukhalifun nas yang kedua adalah iqtilab tabot dan ini ada dua jenis iqtilab yang ada dalilnya maka wajib bagi kita berpegang teguh kepada ucapan kaul yang ada dalilnya dan mengingkari sebuah ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan dalil kainan mankan siapa saja yang menyelesininya wajib kita ingkari ada pun yang kedua al-iqtilab fi masail al-istihadiyah layi sapih dalil aw layi sapih dalilun sore yang kedua adalah iqtilab di dalam masalah istihadiyah yang tidak ada dalilnya ataupun ada dalil tapi tidak sore sehingga maknanya menunjukkan kepada beberapa sisi maka ihwati iman rahimahkumullah para ulama menikapinya adalah yaitu rohabat saudar bersikap lapang dada dan boleh di sini iqtilab malam hadutu selama tidak sampai kepada tanazuh maka ihwati iman rahimahkumullah para ulama telah terdahulu kadang-kadang berbeda pendapat di dalam masalah istihadiyah maka yang dimaksud dalam kata yang kita katakan ini adalah yang dimaksud bahwa orang yang berpegang kepada sunnah dia akan diselamatkan untuk menyelesai agama ini dia tidak akan keluar dari agama ini dia tidak akan menyelesai agama ini sebab nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis irbad ibn sariyah abin najid irbad ibn sariyah wa adonah rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idotan wajilat min hal kulub wadarapat min hal uyur faqala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'annaha mu'idumu wadidin faqala fausina ya rasulullah qala usikum bitaqwaduhi azzawajal wasam iwata'ah wa in ta'amaru abdun habasyun fa innahu man yaishminkum fa sayrah dilapan kasirah fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai arashidin al-mahdiin abdu alaihi ha bin nawajid karena dalam hadis irbad ibn sariyah ketika rasul menggambarkan kepada kita akan terjadi perselisihan akan adanya orang-orang yang menyelesai agama ini maka rasul menyatakan siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahku laku rasidin maka dia dijamin dari penyimpangan dia dijamin untuk terhadap agama yang mulia ini ini adalah fadilah yang kedua wali dalika kola al-imam malik as-sunnatu kasapitunutunu paman roki bahanajar waman roki bahanha halam imam malik berkata sunnah adalah seperti bahtera nabi siapa yang naik diatasnya siapa yang berjalan diatasnya dia akan selamat siapa yang berpaling darinya maka dia akan selamat ini perkataan imam malik rahimahullah yang keempat yang ketiga maaf yang ketiga keutamaan orang berpegang teguh kepada sunnah adalah assalamatu minatafaru fidinillah assalamatu minatafaru fidinillah keutamaan yang ketiga bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah dia akan diselamatkan dari taparruh wasalamatu minal wufuh anil firakil halika bahwa orang orang yang berpegang teguh terhadap sunnah dia akan diselamatkan dari taparruh dan diselamatkan terjerumus kepada kelompok kelompok yang sesat jadi dia akan diselamatkan oleh Allah ta'ala sebab nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis abu hurairah dan sohabat yang lainnya takala ibtarakatil yahudu ala sintaini wasabiina firkotan wataparakatil nasara ala sintaini wasabiina firkotan wasataptariku umati ilah thalasin wasabiina firkotan kuluha finnari ilah wahida kuluha kuluha mahi alwahida ya rasulullah kula ma'ana alaihi aliyawuma wa ashabi nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda umatku akan terpecah belah akan taparruh menjadi 73 golongan 72 golongan terancam dengan api neraka satu yang akan selamat siapa yang akan diselamatkan untuk terjerumus dari semua itu maka rasul mengatakan siapa yang beragama siapa yang berpegang tebu dengan apa yang aku tempuh dan apa yang ditempuh oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam oleh para sahabat ini dinyatakan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam maka ihwatu iman rahimah kumullah abdullah bin mas'ud beliau mengatakan dalam satu perkataan yang sangat indah kita bacakan dengan kalimat asri jadi abdullah bin mas'ud menyampaikan apuan abdullah bin umar ini perkataan abdullah bin umar bukan perkataan abdullah bin mas'ud dia mengatakan beliau mengatakan tidak ada yang paling aku menjadi gembira di dalam islam kecuali karena hatiku tidak pernah dipengaruhi oleh hawa nafsu beliau mengatakan tidak ada perkara yang membuat aku gembira di dalam islam ini kecuali karena hatiku tidak pernah tersentuh dengan bidah artinya tidak pernah tersembuh dengan hawa nafsu tidak pernah tersentuh dengan subhat oleh sebab itu para ulama itu melarang golibnya melarang tentang mujadalah dengan ahlu bidah jadi berdebat dengan ahlu bidah dan mendengarkan debatnya ahlu bidah dilarang tetapi tidak selamanya terlarang ada yang diperintahkan ataupun dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu kenapa sebab para ulama mengatakan al-qalbu do'i pun wa-syubahu khattah pun sebab hati itu lemah sedangkan syubhat itu bagaikan petir artinya akan cepat mempengaruhi hati kita akan cepat merusak hati kita maka jangan dia ini lihat ya kepada ucapan Muhammad Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin berbeda dengan kita dia tinggi ilmunya sunnahnya pengetahuannya tapi bagaimana sikap dia fakala dakala rajulani min ahlil ahwa ala Muhammad Ibn Sirin fakala iya ababakrin nuhadithu kabi hadithin fakala fakala panakru alaika ayat minal quran fakala takumani ani awkuntu fakala rajulani fakala rajulani fakala badul makana alaika ini lihat sejarah yang sangat berharga dua orang alu bid'ah masuk ke rumahnya Muhammad Ibn Sirin kunyahnya Abu Bakar dia dua orang itu berkata wahai Abu Bakar aku akan menyebutkan hadis kepadamu kata Muhammad Ibn Sirin aku tidak akan dengar aku akan bacakan ayat quran kepadamu aku pun tidak akan dengar kamu pergi atau saya akan pergi ini perkataan Muhammad Ibn Sirin dan dia memang mengatakan dia diantara manhajnya tentang mengambil hadis dia tidak mengambil hadis dari ahlu bid'ah kemudian orang yang hadir disitu berkata kepadanya bagaimana wahai imam engkau tidak menerima ayat Allah bagaimana ya heran dibacakan hadis tidak mau dibacakan ayat quran tidak mau bagaimana nih imam maka kata beliau aku merasa takut ketika dia membacakan ayat al-quran dia memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya dia memutarbalikan maknanya dari makna yang sebenarnya takut jika hatiku membenarkan apa yang dia ucapkan itu manzilah Muhammad Ibn Sirin ketika dia mengambil ilmu jadi ihwati iman rahimah para tolebat ilmu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disinilah keutamaan orang yang berpegang kepada sunnah itu akan diselamatkan dari bentuk-bentuk pirkoh pirkoh yang apa yang menyimpang kenapa sebab mereka telah membuat tameng di dalam hatinya jadi dia membuat tameng dia membuat benteng agar dia tidak terpengaruh hatinya oleh bidang ihwati iman rahimah kumullah sampai yang berapa cukup ya sebenarnya masih banyak ini pembahasan tentang keutamaan berpegang tubuh kepada sunnah itulah yang kita bisa jelaskan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini tentang diantara keutamaan orang berpegang tubuh kepada sunnah keutamaan 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 Terima kasih.